Di sini terdapat soal yaitu pada gambar di atas AE sejajar BD, panjang AB 8 cm, panjang AE 15 cm, panjang BD 10 cm, dan CD 9 cm. Nah, di sini kita mencari panjang DE dan BC. Kita ketahui segitiga CBD ini sebangun dengan segitiga CAE. Jadi di sini kita akan menggunakan cara perbandingan. Yang pertama kita mencari panjang DE, kita berarti mencari X. Maka untuk mencari panjang DE yaitu DB per AE sama dengan CD per CE. Maka DB-nya adalah 10 cm, per AE-nya yaitu 15 cm, sama dengan CD-nya yaitu 9 cm, per CE-nya yaitu 9 plus X. Maka CE 9 plus X. Kita kalikan silang, 10 kali 9, 90. 10 kali X, 10X sama dengan 9 kali 15, 135. Maka 10X sama dengan 135 dikurang 90, maka X sama dengan 135 dikurang 90 yaitu 45 per 10. Maka X sama dengan 4,5. Berarti panjang DE yaitu 4,5 cm, karena di sini X-nya merupakan DE. Berarti panjang DE 4,5 cm. Lalu kemudian kita mencari panjang BC. Untuk mencari panjang BC yaitu dengan cara DB per AE sama dengan BC per AC. Maka DB-nya yaitu 10, per AE-nya yaitu 15, sama dengan BC-nya belum diketahui, per AC-nya berarti di sini 8 plus BC. Maka AC-nya 8 plus BC. Kita kalikan silang menjadi 10 kali 8, 80. 10 kali BC, 10 BC, sama dengan 15 kali BC, 15 BC. Maka 10 BC, 15 BC, pindah ruas ke kiri menjadi min 15 BC, sama dengan 80, pindah ruas ke kanan menjadi min 80. Maka 10 BC, min 15 BC, yaitu min 5 BC, sama dengan min 80. Maka BC sama dengan min 80 per min 5. Maka BC sama dengan 16 cm. Karena min bagi min adalah plus. Berarti panjang BC yaitu 16 cm. Jadi, panjang DE-nya 4,5 cm, dan panjang BC-nya yaitu 16 cm. Sekian, sampai jumpa di soal selanjutnya.